Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog aku Kali ini ada yang berbeda dari vlog aku Karena disini aku mau masak-masak Aku pengen bikin masakan yang super pedes Kali ini masakannya aku namain Oseng, Mercon, Daging Babat, Bicepti Untuk bahan-bahan dan cara membuatnya Mari kita simak video berikut Selamat menyaksikan Untuk bahan-bahannya yang pertama Saya punya 1.4 daging sapi 1.4 babat kambing yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong 2 sendok makan larutan air asam jawa 3 batang serai 3 lembar daun salam dan daun jeruk 1 ruas jari lengkuas dan jahe Garam, gula, penyedap rasa 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah 15 buah cabai merah keriting Dan 10 cabai rawit Selanjutnya saya punya Gula jawa atau gula merah Bahan-bahan tersebut sudah saya tulis di deskripsi Serta ada di dalam video ini Untuk langkah-langkah membuatnya Yang pertama kita nyalakan kompor Masukkan daging dan babat yang sudah dibersihkan ke dalam air yang sudah diberi Daun salam, daun jeruk, dan lengkuas Tujuannya agar daging dan babat tidak bau amis atau bau perngus saat disantap Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbu seperti Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit Di sini saya haluskan bumbu-bumbu tersebut menggunakan chopper Jika Anda tidak ada chopper Kalian bisa menghaluskannya menggunakan ulekan biasa Jika bumbu sudah dihaluskan Selanjutnya panaskan minyak secukupnya ke dalam wajan Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Di sini saya haluskan bumbunya kembali Menggunakan ulekan Karena tadi waktu di chopper Bumbunya masih terlalu kasar Jangan lupa tambahkan serai yang sudah dihaluskan Dan 2 lembar daun salam Aduk-aduk merata sampai bumbunya matang Tanda kalau bumbu halus sudah matang Yaitu saat minyak dan bumbu sudah terpisah Selanjutnya masukkan sedikit gula merah Nah jika sudah seperti ini tandanya bumbunya sudah matang Kemudian kita masukkan larutan air asam jawa Aduk-aduk merata Kemudian kita masukkan daging dan babat yang sudah direbus Kita kembali aduk rata ya teman-teman Setelah sudah tercampur rata Masukkan 2 gelas air putih Kemudian tambahkan penyedap rasa Jangan lupa tambahkan juga gula secukupnya Nah disini saya tambahkan cabai rawit utuh Karena agar ada sensasi pedas saat dimakan Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya Setelah itu tunggu sampai airnya menyusut Dan kalian bisa koreksi rasanya Nah seperti ini ya teman-teman Ketika airnya sudah menyusut Kalian boleh koreksi rasa Setelah itu kita bisa sajikan Dan disantap bersama keluarga Oke seperti ini penampilannya ketika sudah disajikan Ini paling enak dimakan sama nasi anget dan kerupuk putih Kalian bisa mencobanya di rumah ya teman-teman Silahkan mencoba Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax